Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang ini saya akan coba sedikit memaparkan permasalahan yang sedang viral yaitu kasus Subang Nanti itu terus tonton video sampai selesai ya Baik teman-teman mungkin sebagian besar dari teman-teman ada yang mengikuti atau yang baru mengikuti mengenai kasus Subang ini Sebenarnya kasus Subang ini sudah ada atau sudah terjadi 2 tahun yang lalu Namun sekarang sudah rame lagi nih karena ada pengakuan dari pelakunya dan juga ada hal-hal mistis di dalamnya yang membuat permasalahan ini mulai ramai kembali Jadi kejadian ini terjadi di tahun 2021 teman-teman Kejadian ini merupakan kejadian pembunuhan 2 orang anak dan ibu Yang pada tahun 2021 dulu tidak diketahui siapa pembunuhnya Sampailah 2 tahun kemudian baru ada titik terang dan sekarang para pelakunya sudah menjadi tersangka Ada pun tersangkanya itu sampai 5 orang ternyata teman-teman Yang dimana semua pelakunya adalah masih ada hubungan kekerabatan atau keluarga Nah kemudian terungkapnya karena apa? Selain dari pengakuan pelakunya juga dari masyarakat ada hal-hal mistis yang melatar belakangnya juga sebelum terjadinya atau sebelum adanya pengakuan dari pelakunya tersebut Yaitu salah satunya ada masyarakat yang kesurupan yang mengakuan kesurupan yang kesurupannya itu adalah korban Atau anak dari pelaku Kalau kita lihat dari segi hukum bagaimana nih pengakuan orang yang kesurupan ini apakah bisa dijadikan alat bukti atau tidak? Baik kita lihat pada pasal 184 ayat 1 kita punang undang hukum acara pidana Disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut Stelsel Negative Weatherly Hanya alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat digunakan untuk pembuktian Hal tersebut tercantum dalam bukunya Martiman Projo Hadimi Joyo Yaitu sistem pembuktian dan alat-alat bukti halaman 19 Hal ini berarti bahwa di luar daripada ketentuan dari pasal 184 itu tidak dapat digunakan alat bukti yang sah Kemudian bagaimana jika misalkan kembali lagi ke daerah awal tadi Orang yang kesurupan apakah bisa dijadikan alat bukti? Keterangannya bisa dijadikan alat bukti? Nah kemudian bagaimana kesurupan ini dilihat dari faktor psikologi atau dari ahli psikologi bagaimana menilainya? Siti Sundari sendiri merupakan ahli psikologi menjelaskan faktor yang mendominasi atau yang dapat memicu terjadinya kesurupan adalah faktor psikologis Stres, depresi atau semacamnya Orang-orang yang mengalami stres mudah sekali tersugesti dengan berbagai hal dikarenakan biasanya orang-orang yang stres itu seringkali melamun dan menandakan kosongnya pikiran sadar Jadi untuk orang kesurupan ini ditinjau dari segi keilmuan itu ada ternyata bukan hanya kesurupan mahluk halus atau sejenisnya Dan ada kejanggalan juga dari video kesurupan tersebut Dimana wanita yang kesurupan itu menyebut dia dibunuh oleh ayah Sedangkan kesehariannya korban amalia ini menyebut orang tuanya atau salah satu tersangka itu dengan sebutan bapak Disini ada perbedaan ya Jadi kemungkinan hal tersebut bukanlah kesurupan mahluk halus atau adanya roh sejenisnya lah Yang berkaitan dengan korban Terus menurut ahli hukum pidana seperti apa nih untuk keterangan orang yang kesurupan ini apakah bisa dijadikan alat bukti Menurut Dr. Edi Ripai, Sarjana Hukum, Magister Hukum yang merupakan ahli hukum pidana Menurut beliau dalam terasukan itu belum ada undang-undang yang mengaturnya Artinya kembali kepada kewenangan daripada hakim untuk menilai dan menimbang terkait bisa atau tidaknya dijadikan alat bukti Jadi dalam hukum kita itu belum diatur teman-teman apakah orang kesurupan itu bisa keterangannya dijadikan alat bukti Sedangkan kesurupan itu kan orang tidak sadar Dan keterangan daripada orang tersebut diambil itu selain di kepolisian Nantinya di kejaksaan dan nanti dipintai keterangan juga di pengadilan Apakah itu nantinya dia akan bisa mendatangkan mahluk itu Sehingga bisa kesurupan lagi seorang tersebut Kan itu tidak mungkin biasanya orang kesurupan hanya sekali saja ya teman-teman ya Nah seperti itu teman-teman Jadi kita simpulkan bahwa orang yang kesurupan apakah bisa dijadikan alat bukti keterangannya Yaitu belum ada hukum atau peraturan yang mengaturnya Itu kembali kepada majelis hakim yang berwenang apakah bisa dan mau menjadikan keterangan tersebut menjadi alat bukti Jika mau mungkin akan ada pro dan kontrak Tapi itu kembali lagi kepada majelis hakim Karena memang belum ada peraturan yang mengaturnya Terima kasih Atas kesempatan yang diberikan Semoga menjadi tambahan ilmu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah kita telapon? Ayo ngelewomboran Jangan lupa yang uralis hakim Republik 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 Republik